Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Coba kita update saham ITMK ya Khususnya Bagi teman-teman yang sudah Hold lama saham ITMK Dan Menerapkan dividend investing Di saham ITMK ya Nanti bisa sharing di komen Jadi kalau Kita pakai strategi Dividend investing ya sudah kita Fokus ada Fokus saja di satu saham Terus menambah jumlah lotnya Kemudian dapat dividend Dividend cair kita belikan lagi sahamnya Di harga bawah Nah di video kali ini coba kita Bahas ya Ketik seandainya kita Memiliki seribu lot saham ITMK Ini kira-kira potensi dividendnya Sejumlah berapa ya Jadi sebelumnya Saham ITMK ini merupakan salah satu saham Yang sangat cocok Atau bagus untuk Dividend investing ya teman-teman Karena kita lihat di story Dividendnya ini Ini ya kita lihat Dari 2018 Sampai 2023 Ini selalu Rutin bagi dividend ya 2018 Ini totalnya Sampai 3.400 Kemudian 2019 1.200 2.020 aja Ini yang agak kecil 470-an 2.021 4.200 2.022 Ini yang spektakuler Sampai 10.500 Wih Besar banget 2.023 Ini 2.600 Dan 1.700 Kalau Yang dibagi di tahun 2024 Sudah Bulan April kemarin ya Di 1.747 Nah nanti di bulan September Kita tunggu ya September Atau Oktober ya Biasanya Sekitar itu ya Kalau tidak September Oktober November ya Nah kalau kita Lihat ya Ini yang Pembagian dividend 17 April Ini kan 1.747 1.747 Kalau kita punya 1.000 lot Saham ITMK Maka kita dapat Dividend 174 juta Ya Cukup besar ya Dan Ini Modalnya juga besar Teman-teman Jadi Ini kalau tidak salah Sekitar 7 atau 8% Ini ya 1.000 lot Saham ITMK Itu kalau sekarang Dengan harga 24325 Ya 24325 Kali 1.000 lot Kali 100 Ini 2.4M Ini Modalnya Lebih besar Dibandingkan Saham Sektor Sektor Batubara Yang lain Seperti Adaro Dan PT PA Kalau Adaro PT PA Itu hampir Sama Seri Bulat Mungkin Sekitar 500 juta Apa Berapa Berapa Ini Adaro 2920 Ya 2920 Kali Seribu Kali Seratus 292 Juta Jauh ya Karena harganya Juga 10 kali lipatnya Lebih Nah Potensi Dividend Berikutnya Berapa Ya Kita Lihat Kalau Di April Ini Sekitar Seribu Berarti Dividend Nanti September Ya Sekitar September Itu Berapa Kita Cek Ini Turun Ya Teman-teman Dividend Dividend Final Tahun Kemarin Itu 6400 Yang Dividend Sekarang Cuman 1747 Nah Interim Ini September Berapa Perkiraan Mungkin Perkiraan Saya Sekitar Hampir Sama Dengan Ini Sekitar 1700 Atau 1800 Jadi Total Dividend Nanti Sekitar 3000 3500 Dibagi Harga saham Sekarang 24325 Sekitar 14% Lumayan Sebenarnya IPS Turun Ini 2024 Turun Jadi IPS Sekarang Tinggal Berapa 34325 3463 3463 Terdik Kalikan 64% Sekitar 2200 Kecil Ya Ini IPS Nanti Kita Tunggu Laporan Triwulan Kedua Triwulan Kedua Kalau Triwulan Keduanya Bagus Dividend Lebih Besar Tapi Kalau Triwulan Keduanya Hampir Sama Dengan Ini Kecil Kemungkinan Dividend Kecil Kita Lihat Ini Labanya Net Profit Turun Karena Dari IPS Jadi Dari 2400 Ke 800 Jadi Turun Cashflow Tapi Bagus Dividend Yat Tahun Sebelum 18% Ini Samit TMG Ini Dalam Waktu Satu Minggu Sempat Naik Kemudian Satu Bulan Masih Turun Tiga Bulan Turun 6 Bulan Juga Turun Hampir Menyentuh Terendah 23700 Jadi TMG Ini Beberapa Kali Mantul Di Sekitar 24000 Sekian 24000 Mungkin Ada Juga Yang Nunggu 23700 Kalau Satu Tahun Harga Terendah Satu Tahun 22000 Jadi Kalau Sampai Kesitu Bagus Teman Teman Mau Masuk Tiga Tahun Masih Naik Lima Tahun Ini Hampir Sama Jadi Kalau Teman Teman Pegang Samit TMG Murni Ini Cuman Dapat Dividend Tapi Dividend Besar Kita Lihat Aja Ini Kalau Misalnya Dividend Yang Ini Ya 11 April 2023 Ini Yang 6416 6416 Kalau Kita Punya 1000 Lot Wih Dividend Setengah Milyar Kalau Punya 100 Lot Berapa 6416 64 6416 Kali 100 Lot Ini 64 Juta 100 Lot Itu Kalau Sekarang Berapa 243 25 Nah Ini Kalau 100 Lot Ini Teman Mudah 243 Juta Jadi Dividend Nya Besar Juga Yang Tahun Kemarin Itu Kalau Teman Teman Fokus Di Saham ITMG Ini Dengan Menambah Lot Saat Harga Saham Turun Ini Menarik Cuman Memang Ini Dibutuhkan Modal Yang Cukup Besar Karena Satu Lot Saham ITMG Ini 2,4 Juta Jadi Kalau Punya 10 Lot Sudah 24 Juta 100 Lot Sudah 243 Juta Nah Ini Kita Lihat Secara Teknik Bollinger Sudah Mulai Naik Teman Teman Saham ITMG Sudah Bisa Mulai Masuk Oh Ini EACD Bagus Teknik Lanya Coba Baik Kita Tembus MA5 Cuman Stochastic Nya Kurang Bagus Coba Foreign Coba Kita Lihat Foreign Mulai Masuk Stochastic Lumayan Ini Sudah Mulai Naik Jadi Kalau Teman Teman Pakai Teknik Menabung Saham Juga Bisa Ini Jadi Tiap Bulan Dianggarkan Misalnya 1 Lot 1 Lot Berarti 2,4 Juta Kalau 10 Lot Berarti 24 Juta Kalau Setiap Bulan Bisa Nabung 10 Lot Berarti Dalam Waktu 10 Tahun Sudah Banyak Saham ITMG 10 Lot Berarti 1200 Lot Karena 10 Lot Saham ITMG Sudah 24 Juta Tahun Di sini Kita Lihat Saham ITMG Turun Ini Pas Bagi Dividen Turun Berapa Persen 6 Persen Kemudian Turun Lagi Di sini Harga Tertingginya Berapa 27 Rp Turun 3000 Poin Ini Juga Dividen Interim Yang Tahun Kemarin Turun Dari 30 Rp Ke 28 Sekitar 2000 Poin Turun Sebesar Turun Lagi Sampai Oktober Ini Karena Harga Batu Barat Turun Juga Ini Teman Teman Jadi Harga Batu Barat Turun Saham Batu Barat Turun Ini Pas Dividen Puncak Ini Dua Final 23 April Ini Dari Sampai Tembus 41.000 Kemudian Koreksi Tinggal 35.000 Sudah Turun Sejumlah Dividen Abis itu Turun Lagi Sampai Bulan Akhir Mei Di 22.000 Jadi Memang Fluktuatif Tapi Kalau Teman Teman Menerapkan Dividen Investing Saat Dividen Cair Kita Belikan Saham Seperti Kemarin 17 April Turun Pembayarannya Di 25 April Jadi Sekitar 8 Hari Atau Seminggu Lebih Nah Kemungkinan Nanti Seperti Itu Di September September Itu Kemungkinan Dividen Nya Juga Mungkin Lebih Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Finalnya Yang April Kita Lihat Aja Nanti Rups Belum Ada Info Nanti Kita Tunggu Rup Kalau Tahun Kemarin Itu Rups Nya Oh Kalau Interim Nggak Ada Rups Nanti Tiba-tiba Ada Pengumuman 28 Maret Ini Untuk Penonton Dividen Final Oke Itu dulu Teman-teman Untuk Review Saham ITMG Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Fakta Dalam Peninvestasi Kalau Teman-teman Investasi Pakai Dividen Investing Ini Salah Satu Saham Yang Sangat Bagus Untuk Kita Koleksi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh